Usut punya usut, sikap Kilian Mbappe yang seperti diktator membuat Lionel Messi tidak nyaman berada di Parc de Princes. Menurut laporan terkini, Lionel Messi tertarik untuk mudik ke mantan klubnya, Barcelona. Melansir El Nacional, Messi telah menghubungi kawan lamanya yang saat ini jadi pelatih Barcelona, Xavi Hernandez, untuk menyampaikan keinginannya kembali ke mantan klubnya. Selidik punya selidik, keinginan Messi untuk kembali ke Barcelona tak bisa dilepaskan dari perilaku Kilian Mbappe yang semena-mena layaknya seorang diktator. Dalam proposal perpanjangan kontrak yang ditawarkan oleh PSG kepada Mbappe, pemain berusia 23 tahun itu diklaim punya kendali penuh atas proyek klub mulai musim depan dan seterusnya. Hal itu kemudian membuat Mbappe dituding bersikap semena-mena. Pertama, Mbappe ingin Neymar meninggalkan klub karena ketidakdisiplinannya. Kedua, eks pemain AS Monaco itu sepertinya ingin menjadi yang paling disorot dan memaksa Messi untuk mendapatkan peran yang lebih rendah. Sikap Mbappe yang seperti diktator itu menjadikan Messi kesal dan membuat hidupnya sangat sulit di PSG. Di samping sikap Mbappe, pemecatan Mauricio Pochettino telah berdampak negatif kepada hubungan PSG dengan Messi. Mantan pemain Barcelona itu kurang terkesan dengan pelatih anyar PSG, Christophe Galtier, yang menuntut banyak hal dari para pemainnya. Di luar itu, kedatangan Lionel Messi ke Paris Saint-Germain pada awal musim ini disambut gegap gempita oleh penggemar Paris Saint-Germain. PSG, penggemar Les Parisiennes berharap La Pilga akan mampu membawa perubahan dan kejayaan untuk klub yang berdiri pada tanggal 12 Agustus tahun 1970 itu. PSG, penggemar Les Parisiennes berharap La Pilga akan mampu membawa perubahan dan kejayaan untuk klub yang berdiri pada tanggal 12 Agustus tahun 1970 itu.